Ribuan warga di kota Tasik Malaya, Jawa Barat mengantri berjam-jam dan berdesakan untuk mencairkan bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan senilai 600 ribu rupiah. Banyaknya warga yang datang bergerombol membuat antrean memanjang karena berdesak-desakan sehingga banyak warga mengalami pusing dan juga sesak nafas karena tidak kuat antre saat berpuasa. Lambannya pelayanan memaksa warga menunggu selama 3 hingga 4 jam agar bisa mencairkan BLT dan PKH senilai 600 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhan selama puasa.